Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan share cara bagaimana melihat atau mengecek bahwa konten atau video Youtube kita direkomendasikan oleh Youtube atau tidak dan seberapa besar persentase Youtube merekomendasikan konten atau video Youtube kita. Tanpa berlama-lama langsung saja saya jelaskan caranya. Kali ini saya masih berada di beranda Youtube. Pertama-tama kita masuk ke studio Youtube channel kita dengan mengeklik logo channel kita di pojok kanan atas kemudian pilih dan klik Youtube Studio. Nah, di dalam channel Youtube, kita ada beberapa menu yang bisa kita telusuri masing-masing. Karena kita akan melihat konten kita yang direkomendasikan Youtube, maka kita cari konten kita terlebih dahulu dengan mengeklik menu konten. Kemudian kita cari video kita misalnya kita pilih video kita yang memiliki jumlah ditonton paling banyak. Kita klik saja pada judul video kita. Kemudian kita klik menu analitik. Saat ini kita berada di halaman ringkasan. Di sini kita bisa melihat data bagaimana penonton menemukan video kita. Di data tersebut terdapat data berupa rekomendasi Youtube. Kita arahkan kursor ke ikhtisar rekomendasi Youtube. Maka akan ada keterangan yang berbunyi Youtube merekomendasikan video kepada penonton di beranda dan di samping video yang sedang mereka tonton di bagian berikutnya. Artinya bahwa sebenarnya video kita bisa direkomendasikan oleh Youtube apabila video kita terbaca oleh algoritma Youtube. Di data tersebut terdapat rincian persentase seberapa besar konten atau video kita direkomendasikan oleh Youtube. Selanjutnya kita coba masuk ke halaman jangkauan. Klik saja jangkauan. Setelah masuk ke halaman jangkauan, kita scroll saja ke bawah. Di sini terdapat dua data, yaitu ada di kolom kanan dan kiri. Di kolom kiri ada data tentang cara bagaimana penonton membukaan video ini yang berisi penayangan sejak dipublikasikan. Sementara di kolom kanan terdapat data berupa tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton yang berisi data selama 15 hari terakhir. Di kolom kiri terdapat ikhtisar rekomendasi video dan persentasenya. Sementara di kolom kanan terdapat data berapa persen Youtube merekomendasikan konten kita. Di kolom kiri kita bisa melihat datanya secara lebih detail. Klik saja lihat lainnya di link warna biru di bawah. Kemudian akan muncul data lengkap mengenai sumber trafik konten kita. Mulai dari tayangan, rasio klik tayang, penayangan, rata-rata durasi tonton, dan berapa jam waktu tonton, di sini terdapat ikhtisar rekomendasi video oleh Youtube atas konten kita. Di situ terdapat rincian dari trafik rekomendasi konten kita. Contohnya konten saya ini memiliki 2 ribuan tayangan, 2,9 persen rasio klik tayang, 100, 1 penayangan, 1,49 menit rata-rata durasi tonton, dan 3,1 jam waktu tonton. Sementara itu di data tayang, 15 hari terakhir kita juga dapat melihat rincian mengenai rekomendasi Youtube-nya, yaitu dengan mengarahkan kursor ke tanda bulatan dengan huruf I di dalamnya. Kemudian dari situ kita bisa melihat rincian seberapa besar Youtube merekomendasikan konten kita selama 15 hari terakhir. Nah, dengan mengetahui data-data analisis mengenai seberapa besar Youtube merekomendasikan konten kita, kita bisa memperoleh gambaran lebih awal apakah konten kita direkomendasi oleh Youtube atau tidak, dan bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!